Intro Dari Riau, baik Boleh diceritakan kepada kami Ibu bagaimana tadi kisahnya Ini ada masukan suaranya boleh agak dikeraskan sedikit ya Ibu ya, disilahkan Suaranya kecil sekali Ibu Coba kita cari tulisannya tadi ya, kita bacakan dulu ya Tadi sempat cerita menggantikan direktur, nah ini Pernah menggantikan posisi direktur untuk bicara di depan pejabat TNI di tingkat kabupaten Kebetulan saat saya usianya jauh lebih mereka, awalnya mereka kaget Ya ini yang tidak mengenakan ya, sebagai pengganti, nggak siap pastinya ya Lalu apa yang dilakukan oleh Ibu, baik sambil menunggu, nggak apa-apa Kita persiapan untuk selanjutnya ya, mungkin nanti Mas Tutus bisa sambil dibaca Mas Tutus Untuk pemateri untuk selanjutnya, karena nanti ini yang sharing pastinya akan mendapatkan Apa ini, bingkisan ya? Buku yang mendapatkan buku Betul, nanti yang terpilih akan mendapatkan buku Bukunya apa ini, Kak Erina nih? Adaptive learner dong Ada apa di dalamnya, Kak Erina? Di dalamnya ada tips dan solusi Betul, dan juga akan ada tambahan spesial berupa tanda tangan dari Pak Jamil Azaini Betul, iya tanda tangan dari Babe ya Betul Sambil menunggu ini diantara, jadi mungkin teman-teman juga perlu kita kenalkan dengan para penulis ya Jadi, untuk menjadi orang yang bisa memberikan energi positif atau positive vibes untuk banyak orang Tentunya kita mulai dari hal yang sederhana, dari hal yang sangat kecil yang bisa kita lakukan Seperti tadi kata Babe, dengan berkata-kata, dengan berbicara yang positif Itu insya Allah bisa memberikan sebuah energi yang luar biasa, Kak Mas Tutus ya Betul sekali Kak Erina, ini di awal, tadi ada yang sudah angkat tangan terlebih dahulu Saya dibantu diingatkan, ini ada Ratna Sari dari Mojokerto, dari Jawa Tiba Sambil menunggu, boleh? Bu Ratna Sari mungkin bisa diinikan? Ya Langsung, Mbak Silahkan, Ibu Ratna Sari Ya, nampaknya belum terdengar juga Suaranya masih kecil, Ibu Bismillahirrahmanirrahim Sudah Ya, sudah cukup terdengar Ibu, boleh dilanjutkan Sampun Sampun Sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Hari, dari High Performa Surpening Character Leadership Sudah, apa itu? Judulnya apa ya Kang Hari? Surpening Through Crisis Ya, through Optimizing Crisis Nah, saya sudah bersiapkan satu minggu sebelumnya Sudah koordinasi dengan teman-teman sesama yang ingin jadi pembicara waktu itu Termasuk moderator Dan saya sudah atur jadwal Satu jam sebelum acara dimulai Kita duduk bersama Karena Kita belum pernah ketemu Belum pernah tahu bagaimana caranya Bicara virtual Nah, persiapan sudah diatur sedemikian rupa Sampai 20 menit menjelang acara Pembicara dan moderator Pada belum datang itu Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Saya sudah gak kanu-kanuan rasanya Saya sampai hampir nangis saat saya gini Cuma saya ingat bahwa Saya bawa nama besar Academy Trainer Saya bawa nama besar High Performa Ya Allah Saya langsung Widitan itu baca do'ala Ilaha ila antas Langsung ingat Mbak Mayang Mbak Mayang selalu sering bilang seperti ini Ya Allah temani aku ya Rob Temani aku ya Rob Langsung ingat itu Ingat tang hari lagi Selalu akan diuji materi yang akan disampaikan Langsung saya taken off Saya ambil nafas Banyak-banyak berdoa Dan Alhamdulillah 15 menit sebelum acara Teman-teman pembicara datang Kemudian moderatornya datang Pada saat taken off itu Saya langsung Bilang begini sama Allah Ya Allah Kalau memang kau izinkan acara ini mulai Mereka datang tanpa persiapan apapun Tak terima ya Allah Pokoknya mereka datang Aku nggak bisa apa-apa tanpa mereka Saya gitu Akhirnya Dua pembicaranya datang Moderatornya datang Alhamdulillah acara dimulai Walaupun waktu itu Presentasinya platformnya pakai WhatsApp ya Bukan pakai Zoom Alhamdulillah Alhamdulillah Lancar Dengan 110 perserta Dari 26 kota di seluruh Indonesia Masya Masya Allah Ilmunya dari akademik trainer Dari high performa Bener-bener teruji Terpanggai gitu Masya Allah Mbak Ratna Terima kasih Terima kasih Sekali Baik Terima kasih banyak Mbak Ratna Luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian Nah kita akan cari satu lagi nih Oke Siapakah berikutnya Nah Kita akan bergeser ke Yang lebih Jauh lagi ya Bapak Ibu sekalian Ini Mbak Yang pertama tadi Mbak Mbak Umi sudah muncul Mas Tretus Silahkan Dicoba Ibu dari Pekanbaru Ibu Fatsauli Panggilannya siapa Bu? Ibu dokter ini Mbak Ini dokter ini Oh ya Allah Dokter panggilannya siapa Dokter? Dokter Salfiani Khauli Dokter Khauli Dokter Khauli Silahkan Dokter Sudah jelas suaranya Sudah Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Itu pengalaman saya Waktu masih tugas di Aceh Jadi waktu itu Direktur tiba-tiba telepon Untuk menggantikan posisi beliau sebagai narasumber di acara di Apa yang di bagian dan itulah Yang di Kabupaten Saya juga gak tau Karena saya waktu itu baru selesai sekolah Saya bilang Gak usah saya Pak Saya bilang gitu kan Gak apa-apa kamu yang bisa katanya gitu Terus dengan Memang tidak ada persiapan Tidak ada persiapan sama sekali Terus saya bilang Pak saya tidak ada bahannya gitu Yang penting kamu datang ke sana Kamu isi acara Kamu isi materi Saya cuma bilang Ya udah Ya Allah ini bagaimana ya Yang penting Saya siap Saya minta doa sama Allah Minta ditemani sama Allah Ya udah sampai ke sana Semua peserta sudah datang Pesertanya laki-laki semua Bapak-bapak Jadi saya disitu datang seperti anak Anak-anak lah ya Anak-anak datang ke acara Yang disini itu semua para pejabat TNI Semua pada melihat Karena cuma saya perempuan sendiri Apa Ya Ya bilang bismillah lah dalam hati Allah Ini bagaimana ya Apa yang bisa saya sampaikan Terus pas sesi saya mengisi Saya lebih ke sharing aja gitu Maksudnya Karena saya tidak mungkin mengajari mereka Karena mereka juga Sudah paham mungkin ya Sudah pengalaman juga Mungkin lebih ke sharing Jadi Alhamdulillah Respon mereka sangat bagus Apa namanya Saya pun lancar lah Menjelaskan Walaupun ya agak groby juga sih sebenarnya Itu pengalaman yang tidak terlupakan bagi saya Mungkin dari pengalaman itu Saya jadi semangat untuk belajar Public speaking Kebetulan Allah mudahkan dengan Bertemunya dengan Bunda Rani Mudah-mudahan saya bisa lebih banyak belajar Dari Bunda Rani dan Bunda-Bunda semua Sama Mas-mas di sini Sama Babe juga Sama Pak Jami juga Mudah-mudahan Baik Terima kasih banyak Ibu Tepuk tangan dulu dong Luar biasa Nah Bapak Ibu sekalian Karena Saat ini waktu 1 menit menuju ke 9.30 ya Maka Ini sepertinya diskusinya Semakin menarik Di malam 17 Agustus 2020 Bapak Ibu sekalian Kami mohon izin Untuk meminta Penambahan waktu Berkenan ya Boleh dong disampaikan Nah Boleh gak tambahan waktunya nih Boleh kasih jempolnya Jempol virtual Boleh Boleh Malam hari ini Bapak Ibu sekalian Tentu mungkin Di RT RW kemarin ya Ada informasi Di Apa untuk tahun ini Gak ada malam tirakatan Terlebih dahulu Nah malam hari ini Kita akan tirakatan secara virtual Karena disini para pembelajar Yang sangat luar biasa Mbak Erina Ya Kita akan bergeser terlebih dahulu nih Nah Tambahan waktu Tambahan bonus buku juga kakak Nah seperti apa sih Tambahan Bonus bukunya Nanti pokoknya tetap Stay tune di dalam grupnya Mbak Erina Saya pengen bergeser terlebih dahulu Ke BAPI nih Ini kan para pertanyaan luar biasa ya Ada dari kesehatan Ada dari pemerintahan Ada dari BUMN Ada yang backgroundnya Seorang karyawan Guru Ibu rumah tangga Pelajar SMP Bahkan ada Ini Bumayang Ada teman-teman dari suara muslim Juga bergabung ya Jadi Ini luar biasa sekali Nah Babe Atau Pak Jamil ya Babe ini panggilan kesayangan kami Kepada Pak Jamil Bapak Ibu sekalian Kita itu pengen Gimana caranya Tips atau kisi-kisi Sebagai seorang adaptive learner Di masa-masa pandemi seperti ini Be Yang perubahannya itu begitu cepat Yang menuntut kita itu untuk Seperti apa sih yang dibutuhkan agar Indonesia itu makin maju Nah Kira-kira seperti apa ini Be? Ya Kalau mau Indonesia semakin maju Para Pemberi materinya Narasumbernya Itu kan memang perlu adaptive ya Gimana supaya kita adaptive learner Maka yang pertama dalam pikiran kita Begitu kita tampil di depan panggung Atau ketika kita sekarang memberikan materi kayak gini Yang menjadi fokus utama kita adalah Adalah pendengar Atau peserta Bukan kita Jadi yang selalu terpikir di kepala kita adalah Apa kira-kira yang diperoleh peserta dari acara ini? Apa manfaat yang diperoleh peserta dari Apa yang kita adakan ini? Apa yang kemudian didapat peserta dari kegiatan ini? Jadi fokusnya yang jadi artisnya itu adalah peserta bukan kita Lama kemudian artisnya adalah peserta bukan kita Maka kemudian pikiran kita akan terbuka untuk memperoleh Atau terbuka dengan metode Terbuka dengan ilmu yang akan kita sampaikan Jadi tanamkan yang kuat di dalam pikiran kita Di mindset kita bahwa kita hadir bukan untuk popularitas kita Bukan untuk kejayaan dan kehebatan kita Tapi kita hadir adalah untuk memberikan sesuatu buat peserta Karena apa? Karena memang kita hadir untuk menginspirasi mereka Atau membuat mereka bangkit Atau membuat mereka itu terungkit keberhasilannya Itu yang pertama Yang kedua Maka siapkan berbagai jurus Karena sekarang tidak bisa menggunakan satu jurus Kalau dulu kan fokus satu hebat Fokus pada keahlian Saya dulu ahli storyteller Sekarang ternyata kalau cuma bisa storyteller Tidak punya kemampuan yang lain Maka kita bisa mati gaya Kenapa? Karena sekarang yang di lapangan itu Klien-klien itu semakin ahli juga Maka saran saya kalau anda sebagai seorang yang ingin memberikan pembelajaran lebih Apakah trainer atau guru atau mungkin pimpinan Perusahaan atau owner Maka yang kemudian perlu dilakukan adalah apa? Lengkapi jurus-jurusnya Punya jurus andalan Tapi juga punya jurus-jurus pelengkap Jurus andalan saya storyteller Jurus andalan saya performer di atas panggung Tapi sekarang saya belajar juga Bagaimana menjadi konselor Kalau ingin memperdalam silahkan nanti di Kampung Hening Kemudian saya juga belajar ilmu coach Gimana sih mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bisa kita lemparkan Saya juga belajar ilmu fasilitator Kalau dulu saya kalau mau tampil di depan-depan Kita harus ngomong terus Kalau sekarang kita ngomong terus Ditinggal sama audien Apalagi sekarang ya Yang audien gak kelihatan ini apakah videonya gak tampil Jangan-jangan dia sedang nonton TV Atau melakukan kegiatan yang lain Maka kemudian kita harus punya berbagai jurus Yang kalau kita punya berbagai jurus Dan jurusnya itu tidak terduga Itu maka kemudian Audien itu Wih ada sesuatu yang baru Maka dia tidak akan meninggalkan kita Jadi mindset yang pertama Jadikan audien itu Yang membutuhkan atau audien itu artisnya Yang kedua kita Perbanyak jurus Dan yang ketiga itu Fokus pada yang mau disampaikan Kadang-kadang kita itu Kalau menjadi pembicara itu Ingin semuanya ilmunya dikeluarkan Akhirnya apa? Anda puas Peserta lemas Maka kalau kemudian kita presentasi Justru kita harus membiasakan Menyingkirkan lemak-lemak presentasi Hal-hal yang tidak diperlukan audien Gak usah disampaikan Walaupun itu ceritanya menarik Walaupun hal itu Berkesan buat Anda Tapi kalau itu tidak menarik Atau tidak berkesan buat audien Kenapa Anda sampaikan? Jangan penuhi pikiran audien Jangan penuhi perasaan audien Dengan sampah-sampah yang kita berikan Kenapa? Karena sesungguhnya itu mungkin tidak diperlukan Oleh audien kita Jadi Maka menurut saya Kita harus tahu dulu ini Audien kita itu siapa Tingkat pendidikannya seperti apa Yang dibutuhkan apa Dan harapan dari acara itu Apa gitu Nah kalau kemudian sudah kita tahu itu Kemudian kita kemas Maka semua materi diarahkan untuk itu Walaupun Anda sedang belajar ilmu yang menarik Luar biasa Hebat luar biasa Kalau ketika itu tidak diperlukan audien Ya jangan disampaikan Itu namanya lemak presentasi Orang yang terlalu gemuk pun tidak sehat Begitu juga kalau kita terlalu banyak Memberikan ilmu pun Itu menjadi tidak sehat Audiennya malah tidak ngerti Mungkin dia waktu di kelas Wow asik Wow Hebat ya Jadi saran saya Pertama jadikan audien itu artis Sehingga Pak Kalau mereka bisa Hebat itu kemudian dia merasa yang hebat dia Bukan trenernya Wah keren kalau trenernya itu Pak Tutus Keren sudah ganteng Menurut sebagian orang ganteng Kemudian Bisa mengubah Akhirnya Pak peserta tidak berdaya Seharusnya yang merasa berdaya itu audiennya Oke saya mau berubah itu pilihan saya Saya bisa berkembang karena pilihan saya Yang kedua Perbanyak jurus ya Jangan hanya satu jurus Dan yang kemudian Apa namanya Yang ketiga kita harus tahu indikator yang diharapkan Indikator keberhasilan yang diharapkan oleh audien Kira-kira kalau menurut saya tiga tips itu bisa menjawab Banyak hal ya Sehingga kita harus menghormati nih Orang-orang yang memberikan waktu tadi dari jam 8 sampai sekarang Sedangkan harus memperoleh sesuatu dari sini Ya Itu cara penghormatan kita Jangan sampai asal-asalan ya Tadi kita sebelum tampil disini pun Kita juga briefing Apa yang kira-kira bisa disampaikan Apakah yang kira-kira bisa memberi manfaat Itu fokusnya kepada audien Bukan fokusnya supaya saya tampil hebat Saya supaya kelihatan luar biasa Bukan Tapi semua demi audien Itu kira-kira masih bisa Baik, terima kasih banyak Bapak-Ibu sekalian ada tiga kata kunci menarik ya Untuk bisa menjadi seorang adaptive learner nih Kak Erina Yang pertama tadi adalah Menjadikan audiens kita itu sebagai seorang artis ya Yang berikutnya adalah Menyiapkan jurus andalan Langkah yang ketiga adalah Mengetahui indikator dari acara Audiensnya siapa Tingkat pendidikannya seperti apa Lalu harapan dari acara itu apa Nah Bapak-Ibu sekalian Tentu saja di buku adaptive learner Berubah tiada henti ya Kak Erina Disini lengkap sekali banyak jurus-jurus Yang bisa menjadi pelengkap Dan bahkan bisa menjadi jurus andalan Dari teman-teman learner sekalian Di malam hari ini Nah mungkin di malam hari ini Kita akan kenalkan secara singkat ya Kak Erina Siapa saja sih penulisnya Nah ini berarti siap Kak Erina mau mulai dari mana dulu nih? Ya kita Kita langsung kenalkan dulu Secara singkat ya Kak Erina Ya secara singkat ya Nanti biar tak kenal maka tak sayang begitu kan Kita juga saling bersinati dan juga berbagi Jadi ada penulisnya ada Mas Arfani Nah Mas Arfani Bagaimana kehilangan peserta di hari training Kemudian juga ada Abah Ifang Mungkin bisa di spotlight videonya ya Ya Nah Tadi ini Mas Arfani Dan berikutnya ada siapa ini berarti Kak Erina Selanjutnya ada Ibu Siti DJ Nah Ibu Siti DJ Ibu Siti DJ Ada solusi tentang 5T Waduh Pengen tau 5T Langsung baca aja bukunya gitu ya Mas Etus ya Berikutnya Ada Ibu Siti DJ? Ada Ibu Siti DJ? Baik Ibu Siti DJ Ya udah punya kuliah deh Oh iya mungkin ya Kemudian ada trainer itu seperti mayat Ini dari Mas Awang Surya Pak Awang Surya Serem Serem banget ya Kira-kira seperti apa itu sekalian Saya sebenarnya juga penasaran nih Iya Berikutnya Ada Kak Teh Dama Oke Teh Dama Jadi trainer anak remaja Why not gitu Selamat malam Teh Dama Iya Posisi di Dimana ya Teh Dama ini? Bandung Bandung Luar biasa sekali Siapa lagi Mas Tutus? Berikutnya Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian Ini ada Temanya sangat menarik Bapak Ibu sekalian Intervensi dari klien Ditulis langsung oleh Mas Ewing T Oke Nah Mana nih Mas Ewing Oh itu Mas Ewing Mas Ewing yang always glowing ya Bapak Ibu sekalian Berikutnya Ada Ini rekan saya dari kota Surabaya Temanya adalah Storytelling Jurus Jitu Ditulis langsung oleh Ibu Agni Shanti Mayang Sari Ada Ibu Mayang? Oke Masih banyak lagi ya Kak Erina sepertinya Tetapi Kita juga pengen bagi-bagi Ada satu buku spesial Bapak Ibu sekalian Nah satu buku spesialnya ini apa? Adakah dari Bapak Ibu sekalian 414 yang bergabung dengan kita di malam hari ini Lahir tepat pada tanggal 17 Agustus Satu buku kami persembahkan untuk Anda Yang lahir di tanggal 17 Agustus Boleh langsung di chat di kolom chatbox ya Nah nanti boleh dikirimkan secara private ya Ke saya Nah wah ada yang langsung nulis Bukan saya yang jelas bukan ayah Nah silahkan Ada nih 15 Agustus Kak Wah Kak Agustin kemarin ya Selamat Saya 18 Agustus Oke Sebentar ini ada Mas Wildan dari Bogor Mas Wildan boleh langsung dikirimkan Ibu saya 15 Agustus 17 Maret Mas Utus Boleh dikirimkan Mas Wildan Ada cerita itu yang 16 Agustus Mas Utus Pernah denger gak lakunya? Ada orang Papua suruh nyanyi 17 Agustus tahun 45 gitu kan? Dia nyanyinya gini 16 Agustus tahun 45 Eh salah 17 Agustus enggak 16 Agustus tahun 45 Salah 16 Agustus tahun 45 kita merdeka gitu Iya Kalau besoknya hari kemerdekaan kita gitu Oke 16 ya ternyata ya Dan 17 Agustus anak saya Kang Usman Oke Aduh Silahkan diselesaikan secara adat Mulis mah gak dendapat ya Itu harus nyumbang itu harus traktir yang anaknya ulang tahun Iya betul Murid saya Traktir buku Ini ada nih Mas Wildan Ya betul 17 Agustus Bener ya? Betul Mas Wildan agar tidak ada dusta diantara kita Mas Wildan boleh dikirimkan Apa namanya? KTP KTP ya Nah Boleh dong Mas Wildan ya Kami tunggu Mas Wildan dan Bapak Ibu sekalian Untuk itu di malam hari ini ya Kak Erina ya Itu bukan Mas Wildan itu Itu Ustadz itu Oh Ustadz Wildan Masya Allah Tapi kalau disuruhnya semuanya jadi mas-mas ya Bi ya Ya memang masih mas-mas Tapi itu Ustadz itu Ustadz besar itu Masya Allah Ustadz Wildan Nuhun Ustadz Boleh berkenan Ustadz ya Kalau Ustadz kayaknya nggak perlu dikirimkan KTP-nya ya Bapak Ibu ya Aduh kok alat dia Bentar ini kok jadi Papi Torik ini yang ada di layar Takut jadinya ya Sebagai rasa hormat saya kepada Ustadz biarkan saya mengantar langsung ke rumah beliau ya Masya Allah Ustadz harus dihormati Ternuhun Bapak Ibu Untuk launching bukunya nih Kak Erina Ya baik Kita sudah tidak sabar untuk membaca dan juga menyelami Kemudian kita bisa sama-sama bersinergi Nah sekarang siapkan handphone Kemudian kita cari gambar buku Adaptive Learner yang sudah dikirim di grup masing-masing tadi Dan baru kan juga sudah saya kirimkan di chatbox Kak Erina Ya silahkan Bapak Ibu bisa melihat chatboxnya Langsung saja kita akan siapkan dulu sebelum nanti akan segera di launching secara resmi oleh Pak Jamil Aza ini Dan mudah-mudahan dari titik tanggal 17 ini menjadi satu awal langkah kita untuk bergerak Berubah tiada henti Karena sejatinya kita semua adalah pembelajar Dan kita berangkat dari masyarakat yang paling terkecil yaitu keluarga Ayah, Bunda, semua pasti punya peran untuk menjadi seorang learner Dan harus adaptif juga gitu kan Baik, sudah siap Mas Tutus? Baik, dan Bapak Ibu sekalian untuk teknis launching buku di malam hari ini Di mana buku ini bukan berbicara tentang profit ya Kak Erina ya Buku ini kalau boleh tahu kira-kira nanti arahnya kemana sih B sebelum kita akan launching buku ini B Sebagai pengantar buku ini B Disilahkan Kita lahir di Indonesia Besar di Indonesia Mencari nafkah di Indonesia Maka kita perlu berkontribusi buat Indonesia Nah salah satu kontribusi yang Banyak kontribusi yang kita bisa lakukan Salah satunya adalah Para penulisnya sepakat bahwa semua Tidak hanya sebagiannya Semua royalti dari penulisan buku ini Akan digunakan untuk Pemberdayaan para pembelajar-pembelajar Supaya nanti ke depannya Indonesia jauh lebih maju Kenapa? Karena pembelajarannya makin adaptif Sehingga orang senang belajar Sehingga orang happy ketika kemudian sedang menuntut ilmu Dan insyaallah nanti kita akan bekerja sama dengan kitabisa.com juga Untuk kemudian melakukan penggalangan dana Yang dananya terkumpul akan digunakan untuk Apa? Untuk memberdayakan para pembelajar-pembelajar yang ada di Indonesia Supaya mereka makin adaptif Dan Indonesia menjadi negara yang benar-benar maju Atas peran para pembelajar-pembelajar Dan kita di dalamnya Termasuk kalau Anda membeli buku ini Maka kemudian Kalau Anda membeli buku ini Maka semua royalti yang kami terima Akan kami gunakan untuk kegiatan itu Gitu terima kasih Baik terima kasih banyak Bapak Ibu Dan Bapak Ibu sekalian Untuk teknis launching di malam hari ini Kami akan mengajak Anda Bapak Ibu sekalian Untuk menjadi gerakan perubahan Menjadi seorang agent of change Caranya seperti apa Silahkan segera download Cover buku Adaptive Learner Yang barusan sudah ada di kolom chatbox Bapak Ibu sekalian Dan dalam hitungan ketiga Segera tampilkan ke layar Seperti ini Bapak Ibu sekalian Dan diberikan pose terbaiknya Mas Tutus kelihatan pesertanya ada yang dari Kuwait juga nih Oke luar biasa Pak Robi Mudah-mudahan saya bisa ke Kuwait lagi Pak Robi Luar biasa Terima kasih banyak Pak Robi Menyiapkan dari Kuwait Barakah Barakah Wah keren banget ya Linknya mana ya Baik Bud kan nanti akan dikirim ya Mohon meninggalkan nomor telepon Untuk itu Bapak Ibu sekalian Boleh langsung di-download gambarnya Dan kita akan tampilkan bersama-sama Dan rekan-rekan dari associate Boleh langsung mempersiapkan Smartphone dengan gambar cover bukunya Nah mari kita dekatkan ke kamera bersama-sama Oke Bapak Ibu sekalian Rekan-rekan panitia akan langsung mengambil gambar ya Silahkan diberikan senyum terbaiknya Nah wajah glow up dunia akhiratnya ya Oke baik Bagaimana? Sudah siap ya Hitungan ketiga Ada 16 halaman nih Mari kita bersiap-siap ya Bapak Ibu sekalian Dan untuk itu untuk launching Saya persilahkan kepada Bapak B Untuk langsung Melaunching ya B Dengan mengucapkan Basmalah Monggo kami persilahkan Bapak B Dengan mengucapkan Bismillah Buku Adaptive Learner Buku Adaptive Learner Kita launching Mudah-mudahan berkontribusi besar Buat Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Ya Oke boleh langsung diambil gambar Mas Jawab Kang Deddy Mom Nuning Luar biasa sekali Bapak Ibu masih tetap Dengan pose Adaptive Learner Luar biasa sekali Terima kasih banyak Bu Sulis Pak Purnomo Ada Direktur Utama Akademi Trainer Bu Nurul Pontianak Mbak Aisyah Pak Sindu Bandung Luar biasa Mbak Priska Angela Terima kasih banyak Ada Nur Marita Ada Ayah Deni Luar biasa ya Nah Bapak Ibu sekalian Untuk informasi lebih lanjut ya Bapak Ibu sekalian Nanti bisa langsung Mendapatkan informasi Bagaimana cara pemasanannya Karena ini gak hanya sekedar beli buku Boleh diturunkan kembali Bapak Ibu sekalian Dan mari kita berikan tepuk tangan meriah Untuk kita semua Ini adalah sebuah launching Online yang sangat luar biasa ya 377 bergabung bersama dengan kita Dari seluruh penjuru Indonesia ya Kak Erina ya Ya betul Tadi sudah ada yang ingin menyapa Babe Jamil Dari Papua Namanya Pak Irsyad Dari Jayapura Katanya senang sekali Mendengar suara Babe gitu ya Belum pernah ketemu Dan sekarang bisa melihat langsung Dan berharap suatu hari nanti Babe bisa sampai Jayapura Tadi sempat ngechat ya Oke Kemudian ada Dari Kalimantan Barat juga Dari Makassar Ya Alhamdulillah semuanya Mudah-mudahan Bisa menjadi satu Momen yang Kita bisa sama-sama bergerak Dan berubah Tidak ada henti Karena memang betul Setiap zaman itu Pasti punya Punya cerita Setiap zaman itu Punya masanya Dan Bergerak inilah Yang Menuntut kita Untuk bisa Adaptif Dengan kondisi yang ada Gitu ya Mas Dutus ya Betul sekali Nah Bapak Ibu sekalian Untuk itu Berkaitan dengan Bagaimana caranya Menjadi seorang Adaptive Learner Bapak Ibu langsung bisa Menemukan jurus Andalan Jurus pelengkap Untuk semakin mengoptimalkan Potensi yang dipunya Tentu saja Akan kita berikan Kepada Indonesia Maju Jaya Dan Bapak Ibu sekalian Untuk itu Setelah ini Bapak Ibu sekalian Kita akan mengajak Bapak Ibu sekalian Untuk bisa berdoa Bersama-sama Bapak Ibu sekalian Mari kita langitkan Doa-doa kita Kepada Tuhan Yang Maha Esa Agar Indonesia Tempat yang saat ini Kita singgahi Tempat yang saat ini Dimana kita Berbagi kebaikan Kebermanfaatan Ini semakin diberikan Dimuliakan Oleh Tuhan Yang Maha Esa Untuk itu Bapak Ibu sekalian Ya Mari kita lapor Kepada Tuhan Yang Maha Esa Kami akan mengajak Bapak Ibu sekalian Untuk berdoa Bersama-sama Dan doa Di malam hari ini Akan langsung Dipandu Oleh Pak Zul Fikar Baik Pak Zul Masih bersama dengan kami Ya Selamat malam Pak Zul Ya Baik Pak Zul Baik Pak Zul Fikar Untuk itu Kami persilahkan Suaranya di unmute dulu Pak Suaranya Pak Zul belum di Baik 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 Ya Sudah dibuka ya Baik terima kasih Mas Tutus dan Mbak Irina Mbak B. Jamil dan sahabat-sahabat trainer Serta teman-teman semua Di Akhir rangkaian peluncuran Buku Adaptive Learner ini Marilah kita Sejenak Berbunajat Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Apa yang sudah Diselenggarakan Pada malam hari ini Menjadi Monumen Kemerdekaan Bagi Semua Kemerdekaan Yang sebagaimana Baik B. Jamil Sampaikan Adalah Berdekat Penghargaan Termasuk Keberlekatan kita Kepada selain Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena kita adalah manusia Yang akan terus belajar Dan sampai kapanpun Akan terus belajar Untuk bisa Mendapatkan Perjalanan hidup yang terbaik Untuk kembali kepadanya Oleh karena itu Sejenak Mari kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan mohon izinnya Kepada sahabat-sahabat semua Untuk dipandu Doa pada kesempatan malam hari ini Sesuai dengan keyakinan Sebagai seorang muslim Dan bagi sahabat-sahabat yang lain Boleh Berdoa Sesuai dengan keyakinannya Masing-masing Astaghfirullahaladzim 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 Alahadihini Yawlikunatin Saliha Wila Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatiha Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Anami Terima kasih Ya Allah Atas segala limbahan nikmat dan kekalun yang telah kau berikan bagi kami Maka jangan jadikan kami Ya Rabb Menjadi hamba-hambamu yang kufur akan nikmat yang telah engkau berikan Kami sadar Terlalu banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan di dalam hidup ini Ya Allah Namun jangkau biarkan kami nyaman dengan kesilapan-kesilapan yang telah kami lakukan selama ini Bahkan salah satu nikmat yang selama ini kami anggap sesuatu yang tidak terlihat tapi sesungguhnya inilah yang menjadi sesuatu yang begitu baik di dalam hidup kami Nikmat untuk merdeka Merdeka daripada penjajahan Orang-orang maupun pihak-pihak lain terhadap diri kami Nikmat merdeka Untuk bisa berdiri sebagai sebuah bangsa yang berdaulat Ya Allah Kau hadirkan 75 tahun kemerdekaan bagi bangsa kami ini Ya Allah Maka jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang kufur bahwa merdeka itu adalah rahmatmu Ya Rabb Kalau saja orang-orang sebelum kami Para pejuang, para pahlawan, para founding fathers kami Mengatakan bahwa atas berkat rahmat mula Maka kemerdekaan itu dihadirkan bagi kami sebagai generasi keturunan dan anak cucu mereka Ya Allah Maka jangan biarkan kami lupa terhadap jasa para pahlawan Jasa para pahlawan kami Jasa para orang-orang tua kami yang telah memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa ini Ya Allah Berikanlah tempat yang terbaik Balasan pahala terbaik bagi mereka yang telah gugur di dalam rangka menjadikan kemerdekaan bagi bangsa kami hari ini Ya Allah Ya Allah Dan sungguh di sisi kami hari ini pun Ada pahlawan-pahlawan yang masih hidup bersama kami Ya Allah Ada guru-guru kami Ada sahabat-sahabat kami Yang senantiasa berbagi dan memberikan inspirasi dalam membangun negeri ini Wabil khusus guru kami Ya Allah Wabijamil Azaini beserta Bunda Sofit Patrick Ya Allah Yang telah menjadi orang tua kami di Akademi Trainer ini Ya Allah Berikanlah keberkahan atas ilmunya Ya Allah Dan juga guru-guru kami sahabat-sahabat kami lainnya Ya Allah 38 trainer yang telah bersedia berbagi dalam sebuah tulisan Ya Allah Di dalam sebuah risalah dalam sebuah buku yang bernama adaptive learner Ya Allah Maka jadikan apa yang telah ditulis oleh sahabat-sahabat kami dan guru-guru kami Bukanlah untuk sibuk mencari pandangan dari selain kami Ya Allah Namun ini adalah salah satu cara kami merayuhmu Ya Allah Agar ada satu legasi yang akan kami tinggalkan saat kami telah meninggalkan dunia ini Ya Allah Robbi jadikanlah apa yang kami lakukan hari ini menjadi Apa yang kau berkah ini dalam kehidupan kami Ya Allah Jadikanlah launching buku adaptive learner ini menjadi launching buku yang penuh dengan keberkahan dari baumu Ya Allah Sehingga bukan hanya saja memberikan inspirasi Tapi menjadi satu kontribusi di dalam membangun negeri ini Ya Allah Robbi sekiranya tanpa pertolonganmu Makaniscaikamaki menjadi orang-orang yang jauh daripada ketenangan dan kedamaian di dalam hidup kami Oleh karena Ya Allah Temani kami Ya Allah Untuk bisa terus belajar Apapun label kami Apakah kami menjadi seorang suami Menjadi seorang istri Menjadi seorang guru Menjadi seorang kepala sekolah Menjadi seorang dokter Ataupun menjadi pekerja swasta Ya Allah Maka apapun label kami Ya Allah Mampukan kami untuk menjadi hamba Hambamu yang terus bertumbuh Yang terus belajar Yang terus bisa melakukan adaptasi terhadap lingkungan yang terus berubah Ya Allah Karena kami berharap Bahwa dengan proses belajar kami Menjadikan kami untuk terus bertumbuh Dan di sisi puncak dari pertumbuhan kami Itulah kelak Engkau akan kembalikan kami di sisimu Ya Allah Rabbana Jikalau ada diantara kami yang sedang sakit Maka sembuhkan Ya Allah Jikalau ada yang sedang berhajat Sampaikan Ya Allah Jikalau ada diantara kami yang sedang mengalami kesulitan Mudahkan Ya Allah Maka termasuk negeri kami yang kami cintai ini Ya Allah Menjadi negeri yang kau berkali lagi kau ribai Ya Rabbi Menjadi negeri yang baldatun tegibutun warabun ghafur Rabb, berikanlah petunjuk kepada para pemimpin-pemimpin kami Agar dapat memakmurkan kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya Dan menjalankan kebaikan bagi kami yang dipimpin Ya Allah Berikan kami kekuatan menjadi masyarakat Menjadi rakyat yang terus berkontribusi untuk membangun negeri Dan bukan sibuk untuk menjatuhkan negeri kami sendiri Ya Allah Rabb, wafatkan kami dalam kebaikan hidup yang khusnul khatimah Dan yang kau wafatkan kami dalam keburukan suhu khatimah Jikalau ada diantara kami ahli-ahlimu Ya Allah Jika meneteskan air mata Memanjatkan doa dan harap Maka penuhi semua doa-doa kami malam hari ini Mujib basa ini Rabbana atina min ladunkar rahmah Wahayilana min amrina rasyada Rabbana atina fi dunia hasanah Wafil akhirati hasanah Waqin azaban nar Walhamdulillahi rabbil alami Demikian Mas Tutus, Mbak Irina, dan sahabat-sahabat semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakumuhair, Pak Zul Kak Irina, bagaimana? Malam hari ini tampaknya menjadi sebuah malam yang sangat luar biasa ya Bukan hanya bagi kami, para penulis Bapak Ibu sekalian Tapi ini juga adalah sebuah langkah baru Untuk Bapak Ibu sekalian memberikan kontribusi yang terbaik Untuk orang-orang yang dicinta Untuk keluarga dan juga khususnya untuk Indonesia Maju Jaya Bapak Ibu sekalian untuk itu Kami akan mengajak Bapak Ibu sekalian Nah, mari kita pekikan bersama-sama ya Bapak Ibu sekalian ya Merdeka di momen 17 Agustus ini Bapak Ibu sekalian Nah, boleh langsung bersiap-siap Nah, kalian untuk itu langsung boleh di-unmute terlebih dahulu Kita ingin mendengar suara merdekanya ya di momen 17 Agustus ini Oh, belum, belum, belum ya Siapaan? Oke, dalam hituan ketiga Bapak Ibu sekalian langsung saja ya Bersiapan Satu, dua, tiga Merdeka 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 acara kita di malam hari ini nah kembali kelepon oke, merdeka Mbak Dewi merdeka terima kasih terima kasih Assalamualaikum terima kasih terima kasih semuanya terima kasih semuanya terima kasih Akademi Trainer sekalian di malam hari ini selamat menikmati